Dewi kebuang hitam jilid 13. Hektometer, tak bisa dilakukan, Nona. Bebas dan dapat pergi dari sini saja sudah merupakan keberuntungan. Salah-salah kau akan diserahkan pada pasukan yang lebih kasar dan buas lagi. Ohamatu itu terpekik. Aku, aku dapat diserahkan ke orang-orang kasar. Itu? Ya, kalau kau melawan atau meronta, Nona. Karena itu marilah pergi dan ikuti. Aku, Hang Siu berdiri, mengajak gadis itu pergi dan pasukan menjadi heran melihat Hang Siu berdua bersama gadis tawanan. Bisik dan tawa ditahan terdengar di sana sini, mereka mengira Hang Siu mau main di tempat sunyi. Tapi ketika Hang Siu berhenti dan mendelik pada orang-orang itu maka mereka pun diam dan terkejut, mengalihkan pandangan dan secepat kilat bersikap tegak. Hang Siu adalah pemimpin muda mereka, setingkat Hang Lem, putra Hang Beng Lama. Dan ketika Hang Siu meneruskan perjalanan dan keluar dari pasukan besar itu maka Hang Siu mengantar gadis ini di luar perbatasan. Nah, kau selamat. Pergi dan pulanglah sekarang, aneh, gadis ini menatapnya lembut. Ada apa Hang Siu berdetak? Kau bebas, Nona. Kau boleh pergi. Gadis ini tiba-tiba memegang lengannya, terisak. Kong Cu, pergi kemana? Aku kini tak mempunyai tempat tinggal. Ayah dan ibuku dibantai, aku tak punya saudara lagi. Kemaka kau menyuruhku pergi? Hang Siu tertegun. Tidak, kata-kata ini mengejutkan. Kalau boleh aku ingin ikut padamu, Kong Cu. Mengabdi atau melakukan apa saja untukmu? Hang Siu terkejut. Dan, ah, aku, aku tak punya pelindung lagi, Kong Cu. Seorang diri dan sebagai seorang gadis pula kemana aku harus pergi? Aku takut, Kong Cu. Lebih baik aku ikut denganmu dan biar menerima apa saja. Hang Siu kaget. Nona, hidupku di tengah-tengah pertempuran. Tak mungkin aku membawamu kemana-mana dalam suasana perang ini. Mana bisa ikut aku? Hektometer, lalu kemana pula aku? Aku sekarang sebatang kara, Kong Cu. Coba pikir dan beri jalan keluar kemana aku harus pergi. Di tengah jalan aku sewaktu-waktu bisa dimangsalah lelaki lain. Daripada begitu, daripada begitu, gadis ini tiba-tiba menangis. Lebih baik aku ikut kau, Kong Cu. Aku rela bila kau menikmati tubuhku. Nona Hang Siu bagai disengat kalah jengking. Apa kata-katamu ini? Kau bilang, ah, apa katamu tadi? Kau gila? Gadis itu tiba-tiba terseduh, menjatuhkan diri dan merangkul kaki Hang Siu. Aku, aku tak mau pergi, Kong Cu. Aku takut. Hang Siu tertegun. Si Nona mengguguk dan sudah memeluk kedua kakinya, tangisnya begitu mengibah dan Hang Siu tak tahan, air mata pun menitik dan tiba-tiba ia ikut menangis. Dan ketika ia mengangkat bangun gadis itu dan entah siapa yang lebih dulu menubruk tau-tau bibir mereka telah berciuman dan untuk pertama kali Hang Siu merasakan cinta yang aneh. Kong Cu. Hang Kong Cu, kau bawalah aku, aku takut. Hang Siu mendekap ketat. Disambut dan menerima ciuman begitu panas tiba-tiba pemuda ini gemetaran, lututnya serasa ditindih barang berat dan tiba-tiba ia pun roboh, terguling bersama gadis itu. Dan ketika gadis itu mengeluh dan menangis tak mau melepaskan dirinya maka Hang Siu pun sayup-sayup sampai seakan berada di surga. Kau terimalah aku, Kong Cu, kau nikmatilah aku. Hektometer, ini mana mungkin? Aku ingin membalas budimu, Kong Cu. Kau terimalah atau aku bunuh diri. Aneh, Hang Siu mengerang. Setelah didesak begitu berkali-kali dan entah sebab apa si nona ingin menyerahkan diri padanya mendadak pemuda ini gemetar tak keruan. Kejadian itu langka, entah mimpi apa dia semalam. Tapi karena kehangatan menyelinap di hatinya dan harus serta iba mudah menumbuhkan cinta maka Hang Siu pun menerima dan akhirnya bergulingan dan mencium sana-sini. Kekecewaan selama ini terhadap ayahnya membuat pemuda itu mendapat jalan keluar, gadis ini memberinya semacam pelampias dan Hang Siu merasa fly. Dan ketika keduanya bergulingan dan aneh tapi nyata tiba-tiba Hang Siu merasa mencinta gadis itu maka asmara yang memabokan dan panas membara membuat keduanya seakan tak kenal sudah, tak puas-puasnya mereguk itu dan Hang Siu pertama kalinya mengenal wanita, dalam arti fisik. Dan ketika dua jam kemudian mereka berdua memadu cinta dan basah oleh keringat maka keluhan tanda lega terdengar dari mulut gadis itu. Hang Kong Cu, terima kasih. Hektometer, aku bukan si Hang, nona. Aku si Tan Ah, terima kasih, Kong Cu. Sama saja. Aku puas. Hang Siu memunguti pakaiannya. Aneh, ketika matanya membentur pakaian dalam gadis itu mendadak muka Hang Siu menjadi merah. Kenapa sebelumnya dia dapat mengenakan pakaian itu tanpa berai? Kenapa sekarang dorongan nafsunya bangkit dan ingin lagi? Hang Siu memejamkan mata. Pengalaman pertama ini sungguh luar biasa, dia seakan terayun di surga dan gadis di sampingnya itu tersenyum. Aduh, luar biasa manisnya. Tapi ketika Hang Siu ingat bahwa dia tak mengenal siapa nama gadis itu mendadak dia tertegun. Eh, kau siapa, nona aku Kim Ping. Hektometer, baik. Aku merasa jatuh cinta padamu, Ping Moi, adik Ping. Kejadian ini istimewa bagiku. Tapi mungkin kita berdua, ayah dan diriku di tempat perang. Sebaiknya ku carikan kau tempat yang aman dan tinggal saja di belakang pasukan, di tempat perbekalan. Kiranya Hang Siu jadi tak tega membiarkan gadis ini sendirian. Sekarang gak merasa mendapat teman yang hangat? Kim Ping cukup cantik dan manis ketika gadis itu tersenyum dan meloncat bangun tiba-tiba gadis ini memeluknya manja. Kong Cu mau menyelamatkan aku ya? Dan aku siap melayanimu sewaktu-waktu, Kong Cu. Tapi beritahu pada pasukanmu bahwa aku kini milikmu. Tentu, mari, Ping Moi. Kita kembali dan Hang Siu yang membawa kembali gadis ini ke perkemahan tiba-tiba membuat pasukannya terbelalak karena melihat gadis itu dituntun demikian lembut dan mesra oleh Hang Siu, melirik tapi cepat berdiri tegak ketika dua muda mudi itu lewat di samping mereka. Hang Siu mementak dan menghardik mereka yang coba cengar-cengir. Dan ketika Kim Ping dibawa ke bagian paling belakang di mana Hang Siu memberitahu bahwa itulah kekasihnya maka pasukan tertegun dan tak ada yang berani bercuit. Siapa mengganggu dia akan berhadapan dengan aku. Awas! Begitu ancaman yang diberikan Hang Siu. Ini sudah merupakan jaminan kuat Kim Ping si gadis cantik merasa aman dan tak ada pasukan yang coba-coba berani mengganggunya. Dan ketika peperangan dilanjutkan dan gadis ini ikut ke manapun Hang Siu pergi maka hari demi hari dilewatkan dua muda mudi itu bagai pasangan pengantin baru saja. Hang Siu merasa benar-benar mencinta gadis ini, begitu pula Kim Ping. Gadis ini merasa berbahagia dan bersyukur, Hang Siu tak mempersoalkan keperawanannya yang dirusak Giam Hing. Bahkan, agaknya hal itulah yang justru membuat pemuda ini mencinta dirinya. Tapi ketika dua minggu kemudian lewat dan betapapun Hang Siu tak dapat menyembunyikan kehadiran kekasihnya di situ maka Giam Hing dan ayahnya, Giam Taijin, tahu. Keparat, Hang Siu bisa begitu mesra kepada gadis yang dulu ku perkosa itu. Mereka bisa berduaan dan memadu cinta Giam Hing, yang terbelalak dan iri melihat ini membuka matanya lebar-lebar. Akhirnya dia tahu bahwa Hang Siu menolong dan menyelamatkan gadis itu, bahkan, kini menjadikannya kekasih. Bukan main. Entah kenapa, mendadak hatinya panas. Giam Hing terbakar. Tapi karena dia takut terhadap Hang Siu namun cemburu mengganggu hatinya maka ia melapor kepada ayahnya. Hang Siu sekarang malas. Dalam peperangan dia kurang bersemangat. Apakah ayah tahu sebabnya? Inilah akal Giam Hing. Dengan berpura-pura memancing ayahnya dengan pertanyaan macam itu tentu ayahnya akan tertarik dan menyelidiki. Benar saja, Seng ayah mengerutkan alis dan heran. Dan ketika ayahnya balik bertanya dan dia menjawab tak tahu maka dengan cerdik dan licik Giam Hing meminta ayahnya menyelidiki sendiri. Barangkali ayah bisa tahu, kepandaian ayah lebih tinggi. Coba ayah selidiki kenapa dia begitu sementara kita bekerja keras di garis depan. Giam Tai Jin marah. Memang akhir-akhir ini Hang Siu kelihatan malas, banyak tinggal di kemah dan membiarkan mereka yang lain berperang. Pemuda model apa itu? Maka berkelebat dan menuju ke kemah pemuda itu segera menteri berkepandaian tinggi ini menyelidik. Dan, Giam Tai Jin terbelalak. Matthew yang membuka lebar itu melotot. Hang Siu dilihatnya berkasih-kasihan dengan Kim Ping, memangku gadis itu dan mereka tampaknya baru saja memadu cinta. Bukan main mendongkolnya hati menteri ini. Dan karena Giam Tai Jin adalah laki-laki yang mudah tertarik dan jatuh cinta kepada gadis cantik. Maka gadis di pangkuan Hang Siu itu pun dipandangnya bersinar-sinar. Cantik, dia menggumam. Dan matang. HMM, kau harus bekerja lagi, Hang Siu. Gadis itu harus dipisahkan darimu dan begitu sebuah pikiran kejah membayang di benak menteri ini dan Giam Tai Jin menunggu kesempatan. Maka suatu malam itu pun dia melaksanakan niatnya. Sehari itu ditunggunya Hang Siu, tak mungkin terus-terusan pemuda ini selalu bersama kekasihnya. Dan ketika Hang Siu pergi mengontrol pasukan dan Kim Ping sendirian di kemahnya tiba-tiba gadis ini terkejut ketika sesosok bayangan berkelebat dan menyambar tubuhnya, langsung menotok. Diam kau. Kim Ping terkejut. Dia mengeral Giam Tai Jin, sesekali dari jauh ia melihat menteri itu. Gadis ini mau menjerit, tapi tak bisa. Dan ketika dia meronta-ronta namun tak berdaya di bawah menteri itu akhirnya gadis ini sudah memasuki kemah Giam Tai Jin. Nah, kau turun, dan Kim Ping yang diturunkan tapi masih ditotok urat gagunya lalu ahuh-ahuh bertanya apa maksud menteri itu. Kau harus melepaskan Hang Siu. Dua minggu ini pemuda itu tak mau berjuang sungguh-sungguh. Kau apakan pemuda itu? Kau guna-guna? Hektometer, kau jangan kurang ajar, gadis siluman. Hayo, berikan padaku apa yang telah kau berikan pada Hang Siu, Brad Giam Tai Jin merobek pakaian gadis itu, tertawa dan tiba-tiba sudah menerkamnya. Sehari ini sang menteri sudah panas dingin melihat adegan cinta antara gadis ini dengan Hang Siu, tentu saja tak dapat mengendalikan dirinya lagi. Dan karena dia menganggap gadis itu gadis tawanan dan biasa dipermainkan pasukan atau siapapun seperti biasa maka sang menteri melepas kemendongkolan sekaligus nafsu berahinya kepada Kim Ping. Tentu saja tak tahu bahwa gadis ini benar-benar kekasih Hang Siu, gadis yang dicinta dan akan dibelah Hang Siu mati-matian kalau ada yang mengganggu. Giam Tai Jin berlaku ceroboh. Dan ketika dia selesai mengerjai gadis itu dan Kim Ping menangis terseduh-seduh maka gadis ini mengutuk. Kau jahanam keparat, Giam Tai Jin. Permuatanmu akan kulaporkan kepada Hang Siu. Eh, kau memaki. Keparat, ku bunuh kau Kim Ping terlempar, diancam namun gadis ini tak takut. Ayah dan anak ini telah sama-sama menikmati tubuhnya, bukan main sakitnya hati. Dan ketika Kim Ping terhuyung-huyung melarikan diri dan memanggil Hang Siu mendadak Giam Hing muncul. Hehehe, kau mencari Hang Siu. Jangan, disini ada aku, Kim Ping. Ayo bersenang-senang dan layani aku, Brad Giam Hing ganti menu beruk. Kim Ping menjerit namun mulutnya ditutup. Giam Hing telah menciumnya dan bernafsu melumat gadis itu, merobek pakaian Kim Ping dan tak berdayalah gadis itu. Dan ketika Kim Ping mengeluh dan terguling ditindih Giam Hing maka pemuda ini lupa daratan terkekeh-kekeh. Hang Siu tak ada disini, lebih baik kau menyerah. Tidak, ah, tidak, aku milik Hang Siu, Giam Kebing. Lepaskan aku, Jahanam. Brad Brad Kim Ping tak dapat berbicara lagi, sempat berteriak namun setelah itu semuanya padam. Suara gadis ini seolah tercekik ditenggorokan Giam Hing, lawannya ini telah menggagahinya dan mencium penuh nafsu. Segala rontaan atau perlawanan sia-sia, bahkan membuat Giam Hing semakin gembira dan berkobar. Hanya keluhan dan tangis sajalah yang dapat dilakukan gadis itu. Dan ketika Giam Hing selesai dan melepas korbannya mendadak Hang Siu berkelebat muncul. Giam Hing, apa yang kau lakukan? Giam Hing terkejut. Hang Siu muncul tiba-tiba, kedatangannya membuat dia terkesiap dan Hang Siu tampak merah padam. Pemuda itu telah melihat apa yang dilakukan saudaranya, Kim Ping terseduh-seduh dan telanjang bulat, tergolek lemas. Dua kali dia digagai Giam Hing dan ayahnya. Gadis ini tak kuat. Dan sementara Giam Hing kedodoran membetulkan celananya dan Hang Siu melengking tinggi tiba-tiba pemuda ini berkelebat dan menghantam lawannya. Kau Jai Hanam terkutuk, des Giam Hing mencelat, mengelak namun keserimpet celananya sendiri. Dalam keterburuan dan ketergesaannya Giam Hing mendapat hantaman saudaranya yang marah ini, pemuda itu terlempar dan berteriak. Dan ketika Hang Siu menggereng bagai harimau terluka dan Giam Hing melompat bangun maka pemuda ini sudah kembali menubruk dan menerjang. Ku bunuh kau, des-des Giam Hing mencelat lagi, terlempar dan memaki dan Hang Siu tiba-tiba mencabut pedang. Dengan kalap dan sengit pemuda ini menyerang lawannya, Giam Hing pucat dan mengelak sana sini. Dan ketika Hang Siu mengamuk dan Giam Hing kewalahan maka pemuda ini berteriak mendapat dua bacokan pedang. Kerat bret. Pundak dan punggung pemuda itu terluka. Giam Hing memaki memperingatkan saudaranya, Hang Siu tak peduli dan segera menyerang. Dan karena Hang Siu begitu beringas dan serangan-serangannya ditujukan untuk membunuh maka terpaksa Giam Hing mencabut pedang dan melayani lawannya. Terak pedang patah dalam beberapa jurus saja. Giam Hing pucat. Kiranya, dalam kemarahan dan kebencian yang amat sangat Hang Siu telah mendapatkan tenaga yang begitu besar, Giam Hing terkejut dan melempar diri bergulingan. Dan ketika Hang Siu mengejar dan satu tikaman pedang kembali mengenai lengannya maka Giam Hing berteriak memanggil ayahnya. Ayah, tolong! Giam Taijin berkelebat. Menteri itu mendengar ribut-ribut ini, melihat puteranya terdesak dan luka-luka, tentu saja marah dan mementak Hang Siu. Dan ketika dia melayang dan menyuruh Hang Siu berhenti mendadak pemuda itu membacokan pula pedangnya ke arah dirinya. Sing Plak Seng menteri kaget, mengerahkan tenaga namun dia tergetar. Hang Siu terdorong dan menggeram-geram, tadi ditangkis namun tidak takut. Dan ketika menteri itu muncul dan Kim Ping menangis penuh kebencian mendadak gadis ini berteriak. Hang Ke, bunuh ayah dan anak itu. Giam Taijin pun menggagai aku Hang Siu pucat. Kau menggagai kekasihku? Tidak, eh, tunggu, Hang Siu. Dia bohong. Gadis siluman itu replak. Sang menteri kewalahan, terkejut dan kini diterjang Hang Siu. Hang Siu sudah menyebutnya sebagai kau, tidak lagi paman seperti biasa. Jadi, pemuda ini menghilangkan sopan santun dan basa-basi. Giam Taijin kaget karena Hang Siu begitu beringas. Dan ketika dia mengelak dan menampar sana-sini maka Kim Ping berteriak-teriak menyatakan keburukan nasibnya. Bunuh dia, Hang Ko. Bunuh dia. Giam Taijin dan putranya itu jahanam-jahanam terkutuk. Hang Siu terbakar. Dia akhirnya menyerang Seng Paman dengan gencar. Kim Ping mengutuk dan menangis terseduh-seduh memaki ayah dan anak. Hang Siu kalap. Tapi karena dia bukan lawan pamannya itu dan Giam Taijin membentak, akhirnya satu tamparan menteri ini membuat pedang di tangan pemuda itu terlepas. Berhenti pelak. Hang Siu terpelanting. Pedangnya terlempar, jauh sekali. Tapi tak menghiraukan itu dan berteriak melompat bangun pemuda ini menyerang lagi pamannya itu dengan pukulan dan hantaman. Plak des. Hang Siu terbanting kembali. Pemuda ini memaki dan mengaduh, bangun lagi dan menyerang lagi. Dan ketika Seng Paman membentak dan melemparnya lagi maka pemuda ini melompat bangun dan nekat menyerang, begitu empat lima kali hingga Giam Taijin terbelalak. Kalau pemuda ini bukan keponakannya tentu sudah dibunuhnya Hang Siu. Giam Taijin geram dan marah ditahan. Dan ketika untuk kesekian kalinya lagi Hang Siu terbanting ditangkis kuat maka Seng Menteri tiba-tiba membentak dan mengayun tubuh ke arah Kim Ping. Kau siluman betinah inabentakan itu disusul cengkeraman gemas langsung ke leher dan Giam Taijin lupa mengatur kekuatan. Kim Ping langsung menjerit di cengkeram jari-jari yang kokoh dari menteri itu, yang maksudnya hendak menyuruh gadis itu diam dan tidak membakar Hang Siu. Karena begitu menteri ini mencengkeram dan terdengar suara krek tiba-tiba Kim Ping telah patah lehernya dan roboh menjerit tewas. Jahanam Hang Siu mendelik. Kau membunuh kekasihku, orang Seng Giam. Keparat, kalau begitu kau bunuhlah aku sekalian des Hang Siu menumbuk Seng. Menteri ini, diterima dan langsung mencelat. Giam Taijin kaget tapi cepat mementalkan Hang Siu, pemuda itu mengeluh dan kali ini tak dapat bangun berdiri. Hang Siu pingsan. Dan ketika menteri itu tertegun dan mendingus geram tiba-tiba dia melempar mayat Kim Ping pada puterannya sementara dia sendiri menyambar tubuh Hang Siu untuk dibawa ke kemahayahnya, menteri Hang Lok. Kita ke pamanmu, laporkan semuanya ini. Giam Hin menangkap. Dia sudah menerima mayat Kim Ping, diam-diam menyesal gadis yang muda dan cantik ini harus dinasa. Tapi menyadari bahaya lebih jauh dan dia dan ayahnya harus memberitahu ayah Hang Siu. Maka di sana Giam Hin dan ayahnya telah melempar Hang Siu dan mayat Kim Ping. Su Heng, puteramu gila. Datang-datang memfitnah dan menyerang aku. Hektometer, menteri Hang Lok tertegun, meletakkan botol araknya, baru saja bermabok-mabok. Apa yang terjadi, Sute? Ada apa dengan puteraku? Gadis ini melempar fitnah, Su Heng. Menyatakan aku memperkosanya dan menghasut Hang Siu. Hektometer, siapa dia? Kekasih Giam Hin, tapi Hang Siu merebut dan mengarang cerita memutar balik. Kenyataan menteri ini berkata bahwa Hang Siu dipengaruhi Kim Ping, demikian tergila-gilanya hingga kekasih Giam Hin itu direbut, diberikan. Tapi, Kim Ping mengadu domba. Giam Hin mula-mula bersabar tapi akhirnya tak tahan, dua pemuda itu lalu bertempur. Dan ketika dia datang untuk melerai namun Hang Siu semakin marah maka pemuda itu akhirnya ditampar pingsan dan kini dibawa ke situ. Haha, urusan perempuan Hang Lok Seng menteri yang mabok tertawa bergoyang-goyang. Kau dan putramu sebenarnya sama, Sute. Tapi bagaimana Hang Siu yang alim tiba-tiba suka perempuan? Apakah ceritamu tidak bohong? Kau dengarkan putramu, Su Heng. Tapi Hang Siu barangkali memutar kenyataan Giam Tai Jin mencegat lebih dulu, menanamkan kepercayaan dan Hang Siu kini disadarkan. Sekali totok pemuda itu mengeluh, sadar. Dan ketika dia membuka matu dan melompat bangun maka Seng Paman buru-buru berseru, Hang Siu, lihat ayahmu. Di sini kami melapor tindak tandukmu. Hang Siu tertegun. Tubuhnya agak bergoyang ketika melihat Seng ayah di situ, dengan sebotol minuman. Dan ketika dia tak jadi menyerang dan ayahnya bangkit berdiri maka Menteri Hang Lok berseru, Hang Siu, benarkah kau berebut dengan Giam Hing masalah perempuan? Benarkah kau tergila-gila kepadanya? Hang Siu terbelalak, menggigil melihat mayat Kim Ping. Heh, benarkah, Hang Siu? Kau tak menjawab ayahmu. Benar, Hang Siu akhirnya menahan sedu Sedan. Dia kekasihku, ayah. Tapi mereka ini, jahanam-jahanam ini. Tanda petik. Haha Seng ayah memotong. Kalau begitu aneh kau bisa berebut masalah perempuan, Hang Siu. Sudah ku bilang bahwa perempuan hanya alat bersenang-senang kita. Hayo, berlutut pada pamanmu dan minta maaf. Apa Hang Siu terkejut? Minta maaf. Keparat, mereka inilah yang harus minta maaf padaku, ayah. Mereka jahanam hina yang mengganggu kekasihku. Wut Hang Siu menerjang, menyerang Seng Paman dan cepat Giam Taijin mengelak. Menteri itu berseru pada suhengnya betapa kurang ajarnya Hang Siu, anak muda menyuruh orang tua meminta maaf. Dan ketika Hang Siu menjadi sengit dan mementak marah akhirnya pemuda itu kalap dan menyerang lagi, ganas. Suheng, puteramu harap diatur. Aku tak mau memukulnya. Cegah dia, hentikan. Hang Lok terbelalak. Dalam mabok dan herannya dia menjadi marah. Pengakuan Hang Siu bahwa dia betul tergila-gila kepada gadis itu dan berebut dengan Giam Hing membuat menteri ini terbelalak, mukanya merah. Dia tak mendengar lebih jauh cerita Seng anak, baru sepotong sudah percaya, itulah berkat kecerdikan Giam Lun, Seng Sute. Dan ketika Hang Siu terus menyerang dan tak peduli bentakan dirinya tiba-tiba menteri ini berkelebat dan menyambar puteranya itu. Hang Siu, berhenti. Cengkeraman ini sudah cukup. Hang Siu dibanting ayahnya dan segera pemuda itu mengaduh, rasa sakit di hati menjadi kian menjadi-jadi. Ayahnya membela pamannya. Dan ketika dia melompat bangun dan kecewa serta marah tiba-tiba pemuda yang frustasi ini melengking dan menjerit keluar kemah, menyambar mayat kekasihnya. Ayah, kau pun jahannam keparat. Kau pemabok dan hidung belang. Hehehe, Seng menteri tertawa, bergoyang dalam aboknya. Kau kuhajar nanti, bocah tak tahu adat. Awas berani memaki ayah sendiri. Hang Siu lenyap. Dalam kemarahan dan kecewanya Hang Siu meninggalkan pasukan, hari itu juga tak kembali. Dan ketika Giam Taijin lega dan melirik puteranya maka Giam Hing tersenyum dan menganggik, menahan pamannya yang mau roboh. Sudahlah, Hang Siu sedang kecewa, paman. Tak apa-apa dan biar dia keluar. Paling-paling sebentar hari lagi dia akan sadar dan pulang. Menteri Hang Lok ha-ha-hihi. Sebenarnya menteri itu pun terpukul guncangan batin, terkena stres sejak melihat sepak terjang sutenya, menteri Giam Lun, juga keponakannya, Giam Hing. Menjadi ikut-ikutan dan sudah terjebak oleh kelicikan adiknya ini. Kejahatan kakek moyang Giam Ho menjalar pada sutenya itu, diwarisi pula oleh Giam Hing. Dan karena dia terjebak dan ketularan penyakit kakek moyangnya sendiri, Gi Siong, maka menteri itu tertawa-tawa melanjutkan minum araknya, menganggap Hang Siu kembali namun ternyata tidak. Pemuda itu tak pernah kembali lagi dan Hang Beng Lama kehilangan seorang pemimpin muda, Hang Siu entah kemana dan tentu saja Hang Beng Lama terkejut. Perbuatannya yang semula ditujukan kepada menteri Giam kiranya meremit yang lain, antar saudara mulai cok-cok dan agak tak tenanglah lama ini. Dan ketika sejak itu Hang Siu tak pernah kembali dan menteri Hang Lok tentu saja kecewa dan juga masgul mendadak menteri ini pun menghilang dan meninggalkan pasukan. Apa? Suhengmu pergi? Begitulah, sekarang tinggal kita berdua, Hang Beng Lama. Dan dua anak muda ini. Aku menyesal, tapi tak dapat mencegahnya. Hang Beng Lama mendelong. Hari itu Giam Tai Jin datang kepadanya, menceritakan kepergian Suhengnya itu dan entah kapan Hang Lok meninggalkan Kemah, tak ada yang tahu. Tapi karena di situ masih ada di aden Giam Tai Jin dan Giam Hing serta Hang Lamp juga ada di situ maka lama ini coba menghibur diri. Baiklah, barangkali Suhengmu akan kembali lagi, Tai Jin. Serangan kita lanjutkan dan gempur terus kota raja. Giam Loon mengangguk. Sebenarnya, dengan kepergian Suhengnya itu dia tak merasa kehilangan, kecuali pasukan. Sepak terjangnya di situ sudah bebas dan seperti di rumah sendiri. Hang Beng Lama tak banyak tingkah dan kota demi kota sudah mereka rebut. Tapi karena Suhengnya adalah tenaga yang dapat diandalkan dan betapapun kepergian Menteri Hang Lok itu cukup mengurangi kekuatan maka gerakan mereka agak terhambat dan kekecewaan Hang Beng Lama memang dapat dimaklumi. Tenaga Giam Tai Jin saja tak cukup, meskipun di situ ada Giam Hing, putranya. Dan ketika pasukan ini menjadi terkenal sebagai pasukan yang buas dan di mana-mana mereka selalu mengganggu dan memperkosa wanita maka dua minggu kemudian, ketika pasukan kian mendekati kota raja dan maju dengan beringas mendadak gerakan mereka tertahan. Ada dua pemuda luar biasa mencegat mereka. Dua pemuda ini begitu hebat, masing-masing mengenakan topeng. Dan ketika Hang Leng dan Giam Hing tak tahan menghadapi lawannya dan berkali-kali mereka dipukul mundur maka saat itulah muncul Hau Kang, menggebah dan menggempur pasukan Hang Beng Lama ini. Kesaktian Menteri itu memang sudah diketahui. Dibantu dua pemuda itu Menteri ini menjadi semakin lihai saja. Dan ketika Hang Leng dan pasukannya terpaksa mundur dan Giam Hing di pihak lain juga mandi keringat melapor kekalahannya maka Hang Beng Lama dan Giam Lung yang selalu di belakang memimpin barisan terkejut. Apa? Kalian tak dapat maju? Bukan hanya tak dapat maju, ayah. Melainkan terpukul mundur dan kewalahan. Musuh dibantu dua pemuda tak dikenal yang amat lihai. Dan Menteri Hu Kang juga tiba-tiba muncul. Kami benar-benar terdesak dan tak dapat menandingi Giam Hing menyambung, diam-diam gentar dan mengumpat karena sehari itu di amin kucing-kucingan menghadapi lawannya yang lihai. Menteri Hu Kang di tengah memberi aba-aba, maju dan memukul pasukannya sementara mereka bertanding sengit. Dan ketika Giam Tai Jin dan Hang Beng Lama terbelalak dan tertegun mendengar itu maka pasukan sendiri juga menceritakan kejadian sehari yang menebarkan. Pemuda itu seperti iblis. Sayang Tan Tai Jin atau puteranya tak ada. Kalau mereka di sini barangkali kita tak dipukul mundur. Ya, dan Menteri Hu Kang juga maju menunjukkan kepandainya, kawan-kawan. Baru sekarang Menteri itu datang dan rupanya mencari kawan baru. Berar, dua pemuda itu hebat. Giam Kong Chu dan Hang Kong Chu sendiri tak dapat menghadapi. Bagaimana balasan kita nanti? Bukankah di sini masih ada Hang Beng Lama yang lain tiba-tiba menyaut? Dan Giam Tai Jin juga membantu kita, kawan-kawan. Tak perlu khawatir dan lihat saja besok majunya dua pemimpin kita itu. Tapi di sana ada tiga orang, di sini hanya dua. Eh, bukankah Hang Kong Chu dan Giam Kong Chu juga dapat membantu? Lihat saja, kawan-kawan, tak usah berkecil hati dan biar kita serahkan pada pemimpin kita. Hari itu memang kegemparan baru muncul. Pasukan Hang Beng Lama, yang biasanya menggelas dan maju dengan buas baru untuk pertama kali itu tertahan. Menteri Hu Kang muncul tiba-tiba, juga dua pemuda tak dikenal itu. Dan sementara mereka ribut sendiri dan dikemah lain Hang Beng Lama mendengar laporan putranya dan Giam Hing maka sebuah peristiwa baru memang akan mengguncangkan pasukan ini. Tanda bintang. Gempur. Maju. Begitu Giam Loon memberi aba-aba ketika pagi itu pasukannya bergerak. Semalam bersama Hang Beng Lama menteri ini telah menyiapkan segalanya. Pagi itu semua kekuatan dikerahkan, Giam Loon atau Giam Taijin mencari Hu Kang. Hang Beng Lama didampingi putranya mendobrak di sayap kiri, karena disitulah katanya pemuda luar biasa itu datang. Dan ketika Giam Hing mendampingi ayahnya dan pagi itu pasukan bergerak maka yang ada di tengah ialah menteri Giam ini bersama putranya, yang dam-diam gentar dan sebenarnya melirik sana-sini mencari pemuda satunya yang kemarin membuat Gia jatuh bangun. Pasukan berderap dan musuh pun menyambut. Di sana tampak seorang laki-laki gagah menunggang kuda, itulah menteri Hu Kang. Dan ketika dua pasukan bertemu dan bersorak sambil menyerang maka dua pihak mulai saling memaki dan menusuk. Basmi pemerontak. Tangkap Hang Beng Lama. Itulah balasan musuh. Hu Kang, menteri di atas kuda itu mengerahkan hikangnya. Suara menteri ini bergetar sampai jauh dan di sayap kiri Hang Beng Lama mengeram. Dia sengaja menghindari menteri itu karena teringat pengalamannya yang lalu, bahwa dia sampai terjebak dirobohkan menteri itu. Dan ketika dua pasukan bertemu dan saling mementak maka jerit atau pekek kesakitan mulai terdengar, diiring demcing atau suara senjata beradu dan satu-dua tubuh mulai bergelimpangan. Perang memang selalu begitu. Darah mulai memunkrat dan asahlah bumi oleh keringat dan darah anak manusia. Dan ketika bentak atau pukulan mulai sambar menyambar maka menteri Hu Kang, yang gagah menerobos maju mencari-cari Hang Beng Lama, tak ketemu karena yang adai alah menteri Giam Lun. Menteri Magade ini telah melihat musuhnya dan sudah gatel tangan. Giam Hing, yang dulu pernah bertemu menteri itu berkata pada ayahnya bahwa itulah Hu Taijin, menteri lihai yang dimiliki kaisar. Dan ketika dua orang itu sama bergerak maju dan merobohkan siapa saja yang di depan maka akhirnya dua orang ini berhadapan dan Giam Taijin terbahak-bahak. Hu Taijin, akulah lawanmu Giam Lun berkelebat, tak menggunakan kudanya dan segera pukulan menteri itu menyambar. Hu Kang atau menteri Hu terkejut, tak mengenal siapa lawannya namun menyambut. Dan ketika kuda meringkik dan roboh tak kuat menerima benturan keras maka Hu Taijin berjungkir balik menyelamatkan diri. Des, Hu Kang telah hinggap di atas tanah. Kudanya terlempar dan tak dapat berdiri lagi, kaki belakangnya patah, terkejutlah menteri itu. Dan ketika dia tegak di tanah dan bersinar memandang lawannya maka dia membentak menanya siapa lawannya itu. Haha, aku Giam Lun, Hu Taijin. Barangkali kau telah mengenal puteraku yang di sana. Lihatlah. Hu Kang tertegun. Giam Hing, yang menyeringai dan merampas tombak seorang pasukan tertawa memperlihatkan diri. Berdampingan dengan ayahnya pemuka itu menjadi besar hati, Hu Taijin melihat pemuda itu merobohkan dan menendang seorang prajurit. Dan ketika menteri terkejut dan sadar dengan siapa dia berhadapan maka dia pun merah mukanya menegur tajam. Bagus, kiranya kau, Giam Taijin. Jadi benar laporan yang kuterima bahwa Magada terang-terangan membantu Hang Beng Lama. Haha, kami datang untuk membungkam kesombonganmu, menteri Hu Kang. Juga karena secara pribadi kau berhutang kepada kami. Tapi Tiongkok selamanya tak mengganggu Magada. Kenapa sekarang Magada mengganggu kami? Ha, ini karena kesalahanmu, Taijin. Kau mencuri dan menyembunyikan peta keluarga empat pendekar. Hayo serahkan peta itu dan menyerah baik-baik des. Giam Lun berkelebat, kembali menyerang sambil bicara. Licik menteri ini. Tapi Hu Kang yang waspada dan menangkis tiba-tiba membuat keduanya terdorong dengan menteri Giam surut setindak lebih jauh. Keparat, kau curang, Giam Taijin. Kau persis kakekmu Giam Ho'ud. Sang menteri membalas, gusar membentak geram dar Giam Lun menangkis. Dan ketika dua orang itu kembali tergetar dengan Giam Taijin terdorong setindak lagi maka menteri Magada itu terkejut melihat kehebatan lawan, merah mukanya dan segera balas, menyerang. Pukulan atau hantaman tangan kosong mulai dilakukan dua menteri ini, Hu Taijin mendengus dan mengelak. Dan karena musuh sudah di depan Matu dan Giam Taijin atau Giam Lun tiba-tiba berkelebatan dan mendahului menteri Hu maka dua orang itu bergebrak dan sudah saling serang menyerang, tidak banyak cakap lagi. Duk plat. Benturan ini kembali membuat menteri Giam terdorong. Sudah dua kali ini dia selalu terpental, Giam Taijin terbelalak dan penasaran. Dan ketika dia melengking dan membentak keras tiba-tiba menteri itu mempercepat gerakannya dan menyambarlah kedua tangan atau kakinya, mencuat dan menampar dan tiba-tiba angin berpusing dasyat. Kian lama kian cepat dan lenyaplah kemudian tubuh menteri Magada itu. Giam Lun tak kelihatan lagi tubuhnya karena sudah berubah menjadi bayangan, berkelebatan dan menyambar-nyambar bagai naga menari. Hebat menteri itu. Dan ketika seruan atau bentakannya mempercepat gerakannya ini dan satu-dua pukulan mengenai tubuh lawan maka menteri Hu Kang tergetar dan terdesak. Hebat, kau luar biasa, Giam Taijin. Agaknya ini Sintiau Kun, silat Raja Wali. Haha, kau lihai, Hu Taijin. Benar, ini Sintiau Kun. Tapi aku masih mempunyai ilmu-ilmu lain. Lihatlah Wirdes Hu Taijin terkena sebuah pukulan. Lain, tadi menyelinap dan menghantam dari samping. Gerakan itu aneh hingga menteri ini terkecoh, pundaknya menerima pukulan kuat dan hampir dia terbanting. Dan ketika lawan tertawa-tawa dan Hu Taijin mundur terdesak maka satu-dua pukulan lagi mendarat di tubuh menteri itu tapi Hu Taijin tak apa-apa, mengerahkan sinkangnya dan melindungi bagian yang terpukul. Lawan terbelalak dan mengerutkan kening, diam-diam memuji dan tentu saja mengumpat. Di dalam hati Giam Lun harus mengakui bahwa lawannya ini memang koson, sebenarnya kalau orang lain tentu beberapa pukulannya tadi sudah sanggup merobohkan, Hu Taijin hanya tergetar saja dan sesekali terdorong surut. Itu menunjukkan menteri ini kebal memiliki sinkang yang kuat, penasaranlah ayah Giam Hing itu. Dan ketika dia mempercepat gerakannya dan lawan menjadi bulan-bulanan pukulan maka menteri Hu Kang tiba-tiba membentak dan mengerahkan ginkangnya, lenyap berkelebatan pula dan kini hilanglah dua jago itu dalam pertandingan cepat. Pasukan di sekitar mereka tak dapat lagi melihat mana bayangan Hu Taijin dan mana pula bayangan Giam Taijin. Dua-duanya sambar menyambar bagai elang atau rajawali, sesekali mengeram dan geraman mereka bagai geraman seekor naga sakti, tanah bergetar dan beberapa yang dekat dengan pertandingan terjungkal. Dan ketika dua orang itu serang menyerang dibalik dua gundukan bayang-bayang cepat yang bergerak saling melingkar maka benturan atau pukulan di antara keduanya mulai memperdengarkan dentuman keras bagai dua batu raksasa bertumbukan di udara. Tertegulah prajurit dua belah pihak. Baru kali ini Giam Taijin mendapat lawan setanding. Baru kali itu mereka melihat menteri Giam mengeram dan mengumpat. Biasanya, menteri itu tertawa-tawa dan musuh yang dihadapi yang mengumpat. Giam Taijin biasanya mempermainkan musuh dan dalam beberapa gebrakan saja biasanya musuh roboh. Tapi melihat menteri itu sekarang membentak dan memaki dibalik bayangannya maka pertempuran di sekitar tiba-tiba berhenti dan masing-masing menonton jagonya. Tapi tak lama kemudian orang-orang ini terkejut, Hu Taijin mengeluarkan seruan panjang mirip pekik seekor naga, hawa dingin tiba-tiba menyambar dan terkejutlah dua pihak yang menonton di situ. Baju mereka tiba-tiba diserang hawa dingin dan berubah menjadi kaku, tak lama kemudian tak dapat digerakan dan orang-orang itu pun menggigil. Mereka bisa menjadi manusia es kalau tidak cepat menyingkir. Orang-orang ini berteriak dan mundur menjauh, masih kurang jauh dan beberapa di antaranya tiba-tiba roboh. Mereka itu tak sempat menyelamatkan diri dan tubuh sudah menjadi kaku kebiruan, tepekiklah orang-orang itu. Dan ketika di sana Giam Taijin sendiri diserang hawa dingin di mana gigi menteri itu tiba-tiba buket rukan seperti orang demam maka menteri ini terkejut berseru tertahan. Soat Kong Jiyu, pukulan sinar salju. Hu Taijin tersenyum. Menteri ini tertawa mengejek, memang benar dia mengeluarkan ilmu pukulannya itu dan lawan pun terkejut. Ilmu pukulan ini mengandung tenaga imkeng, dingin, yang semakin kuat dikerahkan akan semakin besar pengaruhnya. Orang yang berdiri dekat pasti kedinginan, apalagi Giam Taijin itu. Tapi karena Menteri Magada ini juga bukan orang semelarangan dan dia membentak nyaring tiba-tiba menteri itu menyembur dan keluarlah huap panas dari tubuhnya. Plak Des. Hu Taijin tertegun. Lawan bergoyang tertawa mengejek, rasa dingin dapat dilenyapkan dengan huap panas dari tubuhnya tadi. Hu Taijin membentak menambah tenaganya, hawa semakin dingin dan lawan pun mengeluarkan seruan keras, diserang lagi dan bertahan lagi dan Giam Taijin akhirnya menggereng. Kewalahan juga Menteri ini bertahan dari pukulan dingin yang dikeluarkan lawannya itu, betapapun Menteri Hu Kang memang Menteri yang amat lihai. Dan ketika pukulan Soat Kongjiu masih coba ditahan Menteri Magada itu dan Hu Taijin menggerakkan tangan kirinya tiba-tiba pukulan panas menyambar dan meledaklah sebuah sinar menghantam lawannya itu. Des. Kali ini Giam Taijin mencelat. Menteri itu terkena pukulan Pek Inciang, pukulan awan putih, berkerdap sinarnya dan sungguh hawa pukulan ini amat bertolak belakang dengan Soat Kongjiu yang dingin. Pek Inciang mengandung tenaga panas dan Menteri Giam Loon terpakik. Dan ketika Menteri itu terlempar bergulingan dan Hu Taijin berkelebat mengejar maka Menteri ini terdesak dan menangkis dengan muka pucat. Kali ini tak dapat bertahan dan apa boleh buat tiba-tiba dia mencabut pedangnya. Baru kali ini Giam Loon mengeluarkan senjata sejak peperangan dimulai, menunjukkan betapa lawannya itu terlalu hebat dan terpaksa Menteri ini mencabut senjata. Dan ketika dia menangkis dan pedang bertemu lengan lawan maka Hu Taijin terhuyung dan lawan melompat bangun. Plak! Giam Taijin memaki. Kini dia menerjang mendahului, membacok dan menusuk lawannya itu. Menteri Hu Kang mengelak dan berlompatan, menggerakkan ujung baju menyempok dan menangkis. Tapi ketika baju terbabat dan Menteri ini terkejut maka apa boleh buat dia pun mengeluarkan senjatanya dan bertemulah pedang dengan pedang di udara, mementak dan mereka berdua kini bertanding lebih sengit. Hu Taijin masih mengeluarkan soat kongjiunya atau pekinciang, ini membuat lawan mengumpat dan memaki. Dan karena dua pukulan itu silih berganti sementara pedang dapat ditahan dengan pedang juga maka Menteri ini terdesak dan kembali memaki-maki. Kaparat, kau hebat, Hu Taijin. Tapi aku akan membunuhmu. Hektometer, lihat saja, Giam Taijin. Tapi aku hanya akan menangkap dan merobohkanmu kering terang pedang bertemu lagi, memunkratkan bunga api dan tampak bahwa Menteri Hu Kang dapat menahan pedang lawannya. Juga tenaga Menteri ini rupanya sedikit lebih hunggul dibanding tenaga Giam Taijin, yang suka menghambur-hamburkan tenaga dengan bermain perempuan. Dan ketika soat kongjiu ataupun pekinciang juga menyambar dan mengiringi dari kiri atau kanan maka Giam Taijin pun terhoyung dan merah mukanya. Des! Menteri itu geram. Pekinciang atau soat kongjiu cukup mengganggunya, pukulan-pukulan inilah yang dinilai berbahaya dan merepotkan. Dia harus berjaga karena sekali lengah dia bisa luka dalam. Bacokan pedang dinilai lebih ringan daripada pukulan sin kang, semua orang kang ong tahu. Dan karena dia harus berhati-hati terhadap pukulan itu dan serangan pedang selalu diselang-seling dengan pekinciang atau soat kongjiu. Maka menteri ini terdesak dan memaki-maki. Keparat, kau hebat, Hu Taijin tapi tak dapat kau merobohkan aku. Hektometer, lihat saja. Kita bertanding untuk memperoleh kemenangan. Siapa kalah dialah menyerah. Giam Taijin mengumpat caci. Sekarang pedangnya sering tergetar bertemu pedang menteri Hu, nyatalah dalam hal sin kang dia kalah sedikit. Barangkali, yang dapat menandingi adalah Su Hengnya, Menteri Hang Lok. Tapi karena Hang Lok tak jauh berbeda dengannya dan Menteri Hu Kang memang hebat. Maka agaknya hanya Su Hengnya Yonaga itulah yang dapat diandalkan. Karena Su Hengnya itu memiliki Wee Lyong Sin Kang, satu pukulan ampuh yang tak ada seorang pun di antara mereka yang dapat menandingi. Kalau Hu Kang bertemu Su Hengnya Yonaga itu tentu Menteri ini dapat dirobohkan, dia tak memiliki Wee Lyong Sin Kang dan penasaran serta marahlah Menteri Magada ini. Dan ketika dia terus didesak dan satu ketika pedang bertemu lagi dengan nyaring mendadak pedangnya patah karena dia kalah tenaga. Kerang. Giam Taijin pucat membanting tubuh bergulingan. Lawan tertawa mengejar dengan satu tikaman miring, dia mengelak namun masih terkena juga, pundaknya tergores. Dan ketika Menteri Hu Kang berkelebat dan melepas Soat Kong Jiu tiba-tiba Giam Lun membentak mengeluarkan tongkatnya, menangkis dan segera lawan terdorong. Kini Menteri Magada itu meloncat dan membentak. Kemarahan dan penasarannya sudah sampai di ubun-ubun. Dan ketika dia meliak liuk dan mainkan tongkat dengan gaya aneh maka Hu Kang terkejut dan berseru tertahan. Kuai Tung Jing Lyong Sin Hoat. Haha, benar. Ini warisan asli keluarga ku, Taijin. Sekarang coba kalahkan aku dan mari kita bertanding lagi. Wutrak tongkat menyambar, ditangkis tapi sudah bergerak ke bawah membabat jari-jari Menteri Hu Kang. Sang Menteri melompat dan mundur menjauh. Dan ketika lawan mengejar dan kembali menyerang maka Hu Kang didesak dan sudah menerima pukulan atau sambaran tongkat yang aneh, berkelebatan dan segera Menteri ini mundur-mundur. Dia tak mengenal jiwa dari permainan silat tongkat itu, akibatnya dia terdesak dan mengerutkan kening. Kadang melihat tongkat menyambar dahi pemiliknya tapi tiba-tiba mental menyambar dirinya, atau kadang-kadang seperti menusuk perut lawannya itu tapi sekonyong-konyong tongkat membalik menusuk lambungnya. Silat tongkat yang dimainkan lawannya itu benar-benar aneh dan gila, pantas kalau disebut sebagai permainan tongkat gila. Dan karena tongkat juga menyambar-nyambar seperti seribu ekor naga menari maka Menteri Hu kewalahan dan harus cepat berkelit atau menangkis kalau tak ingin dihajar. Bingung namun dia bertahan dengan pedangnya, ternyata tak kuat dan terpaksa Menteri itu membantu dengan Soat Kong Jiu dan Pak In Chiang. Dan ketika dari benturan berkali-kali menunjukkan sin kangnya lebih kuat dibanding lawan karena Menteri ini tak pernah menghambur-hamburkan tenaganya dalam nafsu berahi maka lawan akhirnya terbelalak dan mengumpat, mendapat kenyataan bahwa meskipun dia mendesak namun Hu Tai Jain dapat bertahan, tak lama kemudian dapat membalas dan pulihlah kedudukan Menteri itu. Hu Kang memiliki kelebihan sin kang dibanding lawannya, semata karena tak pernah menghambur-hamburkan tenaga dalam nafsu berahi. Dan ketika tak lama kemudian Menteri itu dapat membalas dan kembali dengan baik akhirnya tongkat tertahan dan kuai tungjing liong sin hoat bahkan terpental bertemu pedang atau pukulan Menteri itu. Jahanam. Terkutuk kau, Hu Tai Jain. Ketarat. Menteri Hu Kang tak menjawab. Lawan mandi keringat dan sudah terengah, napasnya memburu dan kembali di sini Menteri Hu Kang menunjukkan kelebihannya. Tenaga yang tak pernah diboroskan membuat Menteri ini lebih kuat, napasnya lebih panjang dan secara fisik Menteri itu menang setingkat dibanding lawannya. Dan ketik semua sambaran tongkat dapat dihalau dan Giam Lun memaki-maki makap pukulan soat kongju atau perkinci yang mulai lagi mengenai tubuh lawannya itu disela-sela serangan tongkat. Plak des. Menteri ini mengeluh. Hu Kang mendesak dan memusatkan perhatian pada lawannya ini, betapapun Giam Tai Jain adalah lawan yang alot dan tangguh. Kalau lawannya itu tidak berhambur-hambur dalam nafsu berahi barangkali kedudukan mereka seimbang, tak akan ada yang kalah atau menang, hal yang berat. Dan ketika dia mendesak dan kembali soat kongju atau perkinci yang menghantam lawannya maka Giam Lun membentak mengeluarkan totokan jari tunggalnya, Etiang Chi. Krik. Hu Kang terkejut. Segera dia teringat ilmu-ilmu lain yang dimiliki keluarga Giam, seperti Etiang Chi ini dan Khoai Tung Jing Leong Sin Hoat. Namun ketika dia mengelak dan lawan menyambar kembali dengan totokan jari tunggal maka Seng Menteri menerima dan kali ini menyambut. Plak totokan mental. Nyata Seng Kang Menteri Hu lebih kuat dibanding lawan, Etiang Chi tertolak dan Menteri Giam Lun berteriak penasaran, kembali menyerang namun totokannya mental. Dia bahkan meringis karena jarinya ngilu, disambar tangkisan lawan. Dan ketika lima enam kali tetap gagal juga dan Giam Lun membentak mengeluarkan seruan panjang tiba-tiba tangan kiri Menteri itu mendorong dengan satu pukulan lurus. Des! Menteri Hu Kang bergoyang. Kali ini Soat Kong Jiu bertebu pukulan lain, tergetar namun Menteri itu tak apa-apa. Lawan melengking dan menyambar lagi. Dan ketika pukulan kembali ditolak dan Seng Menteri menambah kekuatannya maka lawan pun terpental dan Giam Lun memaki-maki, memekik dan tiba-tiba merubah ilmu silatnya. Kini tongkat mengaung dan tangan kiri mencengkeram atau membetot. Ganas dan hebat ilmu silat itu. Namun Hu Taijin yang mengimbangi atau menangkis ternyata dapat juga menghalau pukulan itu, bahkan tertawa mengejek dan lawan beringas. Giam Lun menggeram bagai singa haus darah, menyerang lagi namun tertolak. Penaga murninya kalah dibanding lawan. Dan ketika berkali-kali begitu dan lawan terlampau tangguh akhirnya Menteri Hukeng berseru mengejek padanya. Ini Toat Beng Mokun, silat iblis pencabut nyawa, Taijin. Dan kau menggabungnya bersama Kuai Tung Jing Leong Sin Hoat? Haha, hebat tapi kurang tenaga, Giam Taijin. Agaknya kau terlalu menghambur-hamburkan hawa murni. Keparat, kau Jahanam, Menteri Hu. Biar puteraku memantuhi Menteri itu. Menengok. Bantu aku, Giam Hing. Robohkan Menteri ini dan kita bunuh dia. Namun Giam Taijin terbelalak. Tiba-tiba dia menghentikan seruannya, melihat Giam Hing bertanding dengan seorang pemuda berkedok dan puteranya memaki. Kiranya sejak tadi puteranya ini telah menghadapi seorang lawan, tak dapat menonton ayahnya tentu saja tak dapat membantu. Giam Hing sudah diserang pemuda berkedok dan pemuda itu pucat. Pemuda ini tampak kewalahan dan justeru berteriak minta tolong pada ayahnya. Dan ketika Menteri Giam tertegun dan meleng melihat puteranya maka Soat Kong Jiu di tangan kiri Menteri Hu menyambar leharnya. Des! Menteri ini terguling-guling. Giam Taijin memaki melompat bangun, terhuyung namun tidak apa-apa. Nyata, kekebalannya cukup melindungi. Dan ketika Hu Taijin tertawa dan berkelebat melepas satu pukulan lagi maka Menteri itu menggereng menggerakkan tongkat. Krak! Kali ini tongkat putus. Hu Taijin menggerakkan pedang begitu lawannya menggerakkan tongkat, Giam Lun memaki dan terpaksa menggulingkan tubuh lagi. Dan ketika dia melompat bangun dan lawan mengejar maka Perkin Chiang kali ini menyambar dan mengenai punggungnya. Des! Menteri itu mengumpat kotor. Kini tampaklah bahwa Hu Taijin di atas angin, Giam Lun tersentak melihat puteranya terdesak. Dan ketika dua-tiga kali kembali pukulan lawan mengenai dirinya dan pedang di tangan Menteri Hu Kang juga ikut bergerak menyelinap dan membacok makap punda. Dan sebagian pangkal lengan Giam Taijin robek terkuat, mengucurkan darah dan menteri itu melengking. Di sana puteranya berteriak-teriak minta tolong, Giam Hing terdesak hebat dan tak berdaya. Dan ketika menteri itu mendelik dan harus melempar tubuh oleh pukulan dingin maka di sana Giam Hing roboh terpekik mendapat sebuah tamparan pula. Ayah, tolong aduh. Giam Taijin pucat. Giam Hing terjungkal dan roboh, lawan tertawa dan menotoknya. Dan ketika menteri itu hendak berkelebat namun Hu Taijin mencegat dan mendorongnya maka menteri ini kalut dan gelisah, menangkis tapi dia terbanting dan apa boleh buat dia harus menjauhkan diri. Keadaan menjadi tidak menguntungkan dan kedudukannya benar-benar berbahaya. Di sana puteranya telah ditangkap dan tak berdaya, pucat menteri itu. Dan ketika Hu Taijin terus mendesak dan bayangan yang merobohkan puteranya itu hendak berkelebat dan membantu Hu Taijin tiba-tiba menteri ini berteriak marah menghamburkan senjata-senjata rahasianya, paku dan jarum dan segera menteri Hu Kang menangkis. Dan begitu lawan meruntuhkan senjata-senjata rahasianya dan berhenti menyerang maka Giam Loon memutar tubuh dan melarikan diri. Hei! Pasukannya kaget. Saat itu dua pihak sedang menonton, pasukan yang berperang berhenti melihat jagonya masing-masing. Tapi begitu Giam Loon melarikan diri dan pasukan kerajaan bersorak melihat kemenangan menteri Hu Kang tiba-tiba mereka menyerbu dan paniklah pasukan pemberontak, sudah kalah mental karena pemimpin mereka melarikan diri. Giam Loon tak malu-malu lagi meninggalkan pasukannya dan pergi, kini pasukannya diserang dan bergelimpanganlah tubuh-tubuh bermandi darah. Apa yang dilakukan Menteri Magada itu memang mengegetkan, pasukannya tak menyangka dan tentu saja kalut. Dan ketika lawan menyerbu dan bersorak menerjang mereka maka ditangkapnya Giam Hing dan larinya Giam Tai Jin membuat pasukan ini patah semangatnya dan roboh diserang musuh, tak dapat bertahan dan kekalahan Giam Loon akhirnya terdengar juga di mana-mana. Barisan sayap kiri yang saat itu dipimpin Hong Beng lama dan Hong Lam rupanya juga kacau, bayangan kedua yang diduga dan muncul disitu benar saja menyerang lama ini, pertandingan hebat terjadi disitu dan Hong Lam mendampingi ayahnya, terbelalak dan kaget karena berkali-kali ayahnya jatuh terbanting. Untung ilmu mereka tulang menyambung nyawa dipunyai ayahnya itu. Tapi ketika ayahnya terdesak dan mata ayahnya yang buta tak dapat melihat sebuah lubang maka Hong Lam berteriak pucat memberitahu ayahnya itu. Awas, di sebelah kiri ada jebakan. Hong Beng lama mengeram. Setelah berkali-kali bertempur lama ini seakan mengenal kepandayan lawan, sayang, dia buta. Dan ketika Hong Lam memberitahu padanya bahwa di sebelah kiri ada jebakan maka lama itu minggir dan bergerak ke kanan. Tapi, lagi-lagi Hong Lam berseru. Di sebelah kanan juga ada jebakan dan sadarlah Hong Lam bahwa lawan kiranya sudah memasang jebakan di mana-mana, khusus menjebak ayahnya itu, yang memang buta. Dan ketika Hong Beng lama tergelincir namun dapat berjungkir balik melayang ke atas maka Hong Lam diminta membantu namun pemuda ini mengeluh, terlempar dan terbanting oleh pukulan lawan yang dasyat. Hong Lam juga seakan mengenal kepandayan lawannya itu, berkali-kali mengingat namun gagal. Lawan mengenakan topeng dan susah baginya mengenal lawannya itu. Dan ketika dia membantu namun justru terbanting dan dilempar angin pukulan lawannya yang dasyat maka di saat mereka berdua terbelalak dan gusar oleh ketangguhan lawan bertopeng ini terdengar kekalahan dan larinya Menteri Giam Lun Giam Kong Chu tertangkap. Giam Tai Jin melarikan diri. Hong Beng lama terkejut. Sebenarnya, lama itu telah mengeluarkan pukulan-pukulan berbahayanya, Ang Tok Chiang dan Hek Ho Atsut, pukulan sihir hitam. Namun aneh, lawan dapat menangkis dan dia tergetar. Bahkan, bukan hanya tergetar melainkan terdorong. Bukan main, lama ini terkejut sekali. Dan ketika dia terbelalak dan gusar memaki lawannya maka pukulan seperti api menyambar dirinya dan paniklah lama Tibet itu. Hwee Leong Sin Kang, ini Hwee Leong Sin Kang. Hang Beng lama pucat. Sekarang dia teringat dan kaget, bajunya terbakar dan dia harus bergulingan menjauh kalau tak mau dimakan api. Pukulan itu sekarang dikenal dan Hang Lem juga kaget. Putera Hang Beng lama itu juga tersentak dan sadar, kini ingatlah dia bahwa pukulan itu memang Hwee Leong Sin Kang, Sin Kang naga api. Dan ketika pukulan itu menyambar dan ledakan serta lidah api juga menyembur ke arah dirinya maka Hang Lem panik dan kaget melihat tayahnya bergulingan di dekat sebuah lubang. Awas Hang Lem melempar tubuh ke dekat tayahnya itu, menarik dan menyendal dan bercatlah Hang Beng lama mengetahui bahwa dia hampir terjerumus di sebuah lubang. Pasukan bersorak dan mengejek serta tertawa memanaskan lama itu. Dan ketika teriakan tentang kekalahan Giam Tai Jin terdengar di mana-mana dan pasukan mereka lari di desak musuh maka bayangan yang dihadapi lama ini tertawa dingin. Hang Beng lama, pasukanmu wancur. Kau menyerah atau terkubur lagi hidup-hidup. Keparat, kau siapa? Haha, aku adalah aku, Hang Beng lama. Aku musuhmu. Benar, tapi kau tak memperkenalkan diri, anak muda. Kau pengecut dan licik hektometer, kelak kau tahu juga, lama. Sekarang menyerahlah atau kau kukubur. Hidup-hidup, bersama putramu. Lama ini membentak. Setelah dia mendapat pukulan Hwee Lyong Sin Kang tiba-tiba lama ini bingung menentukan musuh, siapakah gerangan dan dari mana. Hwee Lyong Sin Kang adalah ilmu yang hanya dimiliki Menteri Yonaga dan Suhengnya, Handewa. Apakah pemuda itu anak murid Handewa? Menteri Yonaga memiliki seorang putra bernama Yo Kang, dia sudah mengenal dan tak mungkin kalau pemuda itu. Jadi, kesimpulannya adalah murid Handewa. Tapi, kalau murid masa demikian hebat Hwee Lyong Sin Kangnya. Ataukah ini Handewa sendiri? Tak mungkin, suara lawan jelas menunjukkan suara seorang pemuda, nyaring dan kuat, bukan suara seorang tua yang serak atau berat. Dan karena lama ini bingung menentukan lawannya dan kembali teriakan atau sorak pasukan musuh menggetarkan pasukannya sendiri. Maka lama ini meleng ketika sebuah pukulan naga api menyambar kepalanya lagi, menghantam pelipis. Des! Lama ini mengeluh. Pelipisnya retak, menurut patut dia sudah tewas. Tapi karena lama ini memiliki ilmu aneh menyambung nyawa maka dia pun hidup lagi dan bangkit berdiri, menggereng dan diserang lagi dan kembali dia roboh. Kejadian itu sudah belasan kali dan lawannya terbelalak. Terdengar gumam aneh dari mulutnya dan tiba-tiba dia berteriak menyuruh pasukan mengeluarkan jaring. Hang Lam Pucat melihat sebuah jaring besar di rentang dan siap menangkap dia dan ayahnya. Dan ketika pemuda itu membentak memberitahu ayahnya dan di sebelah kanan tiba-tiba berkelebat bayangan Menteri Hukeng mendadak Hang Lam terkesiap dan berseru. Ayah, Menteri Hukeng kau datang. Sebaiknya kita melarikan diri. Haha, tak mungkin bayangan itu berseru, sekarang aku akan memangkap ayahmu, Hang Lam, dan juga, Wut bayangan itu berkelebat, menyerang dan mencengkeram pemuda ini dan segera Hang Lam berteriak keras. Dia menangkis tapi terbanting. Dan ketika lawan mengejar dan Hong Beng Lama Pucat melihat bahaya mengancam puteranya mendadak Lama ini meloncat dan mendorongkan kedua tangannya. Bres pemuda itu terpental, mendapat bokongan dan Hang Lam selamat. Bayangan Menteri Hukeng semakin dekat dan pemuda ini pucat. Dan karena pasukan sudah kocar kacir dan mereka bisa dikepung mendadak Hang Lam mengeluarkan granat tangan dan dengan licik melempar itu ke lawannya yang bergulingan, dihantam ayahnya tadi. Belar granat itu meledak, tujuh prajurit terlempar di udara dan menjerit ngeri. Mereka roboh dengan tubuh terpotong dua, kaki atau tangan mereka terlepas. Dan ketika bayangan itu juga mencelat dan berjungkir balik memaki Hang Lam maka Hang Lam menyambar ayahnya mengajak lari. Kita pergi, Menteri Hukeng semakin dekat. Hang Beng Lama mengeram. Sebenarnya Lama ini tak setuju, mau melepaskan diri namun suara Hukeng terdengar tak jauh dari mereka. Hang Lam melempar lagi sebuah granat dan meledaklah benda berbahaya itu disusul jerit ngeri, beberapa tubuh terlempar dan Hang Lam cepat menarik ayahnya mumpung asap melindungi mereka, granat itu meledak dengan asap begitu tebal. Dan ketika pemuda ini menarik ayahnya dan di sana sini mereka terpaksa melempar-lempar prajurit yang menghalangi jalan maka untuk pertama kali pasukan yang dipimpin lama ini guncang, kalut dan kacau dan semuanya mundur. Hang Lam dan ayahnya sendiri berteriak-teriak menyuruh pasukan mundur, mereka dikejar dan terus menyelamatkan diri. Dan ketika dua pemimpin unggulan itu sudah sama-sama melarikan diri dan pasukannya maut di bantai musuh maka Hang Beng Lama dan puteranya mandi keringat mengumpat-umpat, terkutuk. Jahanam. Lama ini terus melarikan diri. Akhirnya dia dan puteranya selamat, sudah jauh dari musuh. Dan ketika di belakang masih terdengar teriakan atau jeritan lamat-lamat maka lama ini bersama puteranya terengah-engah berhenti di hutan, duduk dan mencaci tak keruan. Pukulan yang mereka terima memang hebat sekali, pasukannya hancur dan semrawut. Ini gara-gara tak adanya Menteri Hang Lok yang meninggalkan mereka, juga Hoa Siu. Dua tenaga yang seharusnya dapat diandalkan dan mampu berbuat banyak. Dan ketika lama itu mencaci dan menggeram-geram maka di sana Menteri Hukang terus menggempur dan merangsak maju, kota-kota yang pernah direbut dirampas kembali. Hang Beng Lama mengumpat marah dan tertegun. Giam Tai Jin, yang melarikan diri dan tak pernah kembali membuat lama ini semakin marah saja. Rekannya itu tak datang lagi dan entah melarikan diri kemana, tinggallah sisanya pasukan Tibet yang berjumlah lima ratusan itu. Yang kini sudah berkurang dan tinggal empat ratusan saja. Yang lain, ribuan jumlahnya dan didapat. Dari pasukan lawan yang menyerah ternyata ditaklukan pula oleh Menteri Hukang itu, diampuni dan kini telah bersatu kembali dengan induknya, pasukan Hau Tai Jin. Dan ketika lama itu jatuh bangun dan terbirit-birit dengan sisa pasukannya yang tinggal sedikit maka Hau Tai Jin, bersama pasukannya yang kuat akhirnya meneruskan perjalanan ke Magada, siap menyerang dan menggempur negeri kecil itu. Dan begitu pasukan ini bergerak dan terus menggilas ke depan maka Magada tentu saja geger dan Raja Urugata kaget. Tanda bintang. Apa? Mereka datang kesini? Mau membalas? Sabar, tenang, Sri Baginda. Hamba dapat mengatur dan menahan mereka. Sri Baginda tenang saja di istana dan biar hamba menyambut. Begitu Menteri Yonaga membujuk junjungannya. Raja Urugata panik dan gentar, Raja telah mendengar kegagalan Hong Beng Lama dan pasukannya. Dan karena Giam Tai Jin dan Menteri Hang Lok jelas terlibat dan Hau Kang mengetahui campur tangan mereka maka hari itu Raja memanggil dan pucat bertanya pada Menterinya itu. Kenapa adikmu tak kelihatan? Kemana mereka? Yonaga mengerutkan kening. Hamba tak tahu, Sri Baginda. Tapi Hong Beng Lama tentu akan datang kemari. Betapapun dia pasti melapor. Tanda petik. Dua bayangan berkelebat, Seng Menteri menghentikan kata-katanya dan benar saja Hong Beng Lama muncul bersama putranya. Memang tiada tempat lain bagi Lama ini untuk menyelamatkan diri selain di Magada, di tempat sekutunya. Dan ketika lama itu muncul dan Sri Baginda terbelalak maka Hong Lama, yang mandi keringat dan memburu napasnya berseru. Tai Jin, kami tak dapat menghadapi mereka. Lawan terlalu tangguh. Hektometer, beri hormat dulu pada Sri Baginda, Hong Kong Chu. Di sini Sri Baginda menantimu. Hong Lama terkejut. Dia sadar dan cepat memberi hormat. Ayahnya juga membungkuk dan merangkapkan tangan, Lama itu tak berlutut. Dan ketika Hong Lama menggigil dan mengusap keringatnya maka Hong Beng Lama, yang berhari-hari ini terus mundur dan terdesak berkata, suaranya penuh geram. Tai Jin, Hu Kang dibantu dua pemuda lihai. Giam Hing tertangkap dan sutemu Giam Tai Jin melarikan diri. Apa yang terjadi? Sri Baginda memotong. Bagaimana ceritanya, Lama? Coba beritahukan, biar kami dengar. Hektometer, Lama itu mengepal tinju. Busuh terlalu kuat, Sri Baginda. Tapi kalau saja Tan Tai Jin dan puteranya tak meninggalkan kami barangkali kami masih dapat bertahan. Mereka pergi karena cok-cok. Cok-cok? Dengan siapa? Dengan Giam Tai Jin dan Hong Beng Lama yang melepas ke mendongkolannya lalu menceritakan keributan yang sering terjadi di antara kakak beradik itu, terutama setelah Hang Siu menyerang pamannya sendiri, Menteri Giam. Betapa keponakan dan paman bertengkar, ribut-ribut Hang Siu akhirnya meninggalkan mereka. Dan ketika tak lama kemudian Tan Tai Jin, Ayah Hang Siu juga pergi tanpa memberitahu maka lama ini melepas gramnya dengan mengkambing hitamkan dua orang itu sebagai biang kegagalan mereka. Kalau saja dua orang ini tak meninggalkan kami tentu kami dapat bertahan, Sri Baginda. Bahkan membalas dan menumpas mereka. Tapi Tan Tai Jin dan Giam Tai Jin bercek-cok urusan pribadi, mereka tak mengingat masalah lebih besar dan terjerumus urusan kecil. Hektometer, urusan pribadi tentang apa? Pertengkaran tentang apa Hang Beng Lama menahan jawaban. Eh, kenapa diam, lama? Maaf, di sini ada. Yo Tai Jin, Sri Baginda. Hamba takut menyinggung perasaannya dan tak enak. Yo Naga terpukul. Menteri ini merah mukanya, kecerdikan Hang Beng Lama terlewat dan menteri ini merasa ditantang. Dia seolah takut mendengar perbuatan sutenya. Maka mendahului dan menggeram marah menteri itu berseru. Tak usah kau takut, lama. Katakan saja apa sebab pertikaian adikku itu dan mengapa mereka meninggalkan pasukan hingga kau kalah. Hektometer, Hang Beng Lama berseri-seri. Kalau begitu baik, Tai Jin. Maaf ku katakan singkat saja. Mereka mulai bercocok untuk urusan perempuan. Urusan perempuan Sri Baginda terbelalak, berseru. Maksudmu mereka tergila-gila kepada seorang wanita dan berebut? Bukan begitu. Maksud hamba adalah anak-anak muda itu yang berbuat, Sri Baginda. Dan ayah masing-masing lalu saling membela dan menyalahkan. Hektometer Sri Baginda tertegun. Kalau begitu sialan, yo Tai Jin. Ini tak boleh terjadi dan harus diurus. Urusan pribadi begini seharusnya dikesampingkan dulu untuk mendahulukan yang lebih besar. Itulah, hamba juga berkata begitu, Sri Baginda. Tapi Tantai Jin, ah sudahlah. Hamba tak usah bicara dan biar paduka tahu sendiri. Raja Urugata terbelalak merah. Tentu saja dia kecewa dan marah setelah mendengar itu. Hang Beng Lama mulai menyulutkan api dan ketidaksenangan Raja itu mulai tampak. Yonaga tak enak dan menteri ini berdebar kencang. Dan karena menganggap urusan bisa lebih bersifat pribadi lagi dan mungkin ada hal-hal yang tak sepatutnya didengar. Raja akhirnya menteri minta agar junjungannya beristirahat, bicara empat metu dengan lama itu dan Hang Beng Lama mulai buka kartu. Lama ini cerdik membakar keadaan, betapapun tak boleh dia terlalu menjelek-jelekan Giam Tai Jin dan lain-lain di hadapan Raja Urugata. Dan setelah Raja pergi dan dia duduk berdua dengan menteri Yonaga maka lama ini menceritakan yang lebih jauh lagi, bahwa Giam Tai Jin mulai suka paras cantik dan menteri Hang Lok pun ikut. Ikutan. Entah kenapa kakak beradik itu seakan berlomba dalam menikmati wanita. Dan karena Hang Beng Lama tahu tentu menteri ini sudah mendengar berita selentingan di luar tentang sepak terjang adik-adiknya maka dengan prihatin dan pura-pura bersungguh lama ini menutup. Pin Cheng menyesal. Entah kenapa dua sutemu itu jadi hamba nafsu berahi, Tai Jin. Mereka berdua saling mengumbar dan akibatnya melupakan yang lain. Dan karena hal ini tak ingin didengar Seri Baginda dan biarlah kulaporkan padamu barangkali kau dapat mengatur dan memperbaiki adik-adikmu itu. Betapapun, kau lebih bertanggung jawab daripada Pin Cheng, yang hanya orang luar. Yonaga Pucat. Memang yang diduga lama itu tepat, berita selentingan di luar tentang sepak terjang sutenya didengar. Bahwa Giam Lun mulai mengumbar nafsu berahi dan adiknya itu bersenang-senang di luar batas. Yonaga, sebagai keluarga empat pendekar tentu saja tahu riwayat atau darah keturunan adiknya itu, sebenarnya coba menenangkan hati tapi terguncang juga oleh cerita Hang Beng Lama ini. Dan ketika lama itu mengakhiri dan menutup bahwa dia lebih bertanggung jawab mengawasi adik-adiknya maka menteri ini tertegun hampir tak dapat bicara, mukanya lalu merah padam. Maaf, Pin Cheng tak dapat berbuat lain, Tai Jin. Apa yang Pin Cheng katakan boleh kau selidiki benar tidaknya? Pincerak tak menambai atau mengurangi. Hektometer, hektometer menteri ini bersinar-sinar. Memang aku telah mendengar itu, Lama. Dan aku percaya padamu. Tapi, kenapa kau baru melapor sekarang? Maksud, Tai Jin. Seharusnya sejak awal kau melaporkan, Hang Beng Lama. Bukan sekarang di saat semuanya terlambat. Maaf, kesibukanku tak memungkinkan, Tai Jin. Kau tentu tahu dan jangan menyalahkan Pin Cheng. Selama ini Pin Cheng sudah berusaha, tetapi gagal. Baik, aku mengerti. Dan sekarang, bagaimana dengan serbuan pasukan Hou Kang itu? Mereka sudah mendekati perbatasan, kita harus bertindak atau magada bisa dicaplok. Menteri itu mengeretakan gigi, marah dan Hang Beng Lama mengangguk-angguk. Baginya, kegagalan kali ini tak akan seberat yang ditanggung menteri itu. Dia kalah bisa pergi, menyembunyikan diri. Tapi onaga, hektometer. Taruhannya adalah negara dan magada salah-salah bisa dijajah Tiongkok. Karena itu melihat muka yang merah dari menteri ini dia bisa mengerti. Agaknya, lama itu coba-coba. Suheng Muhandawa diminta membantu, Tai Jin. Atau saudaramu di sini dikerahkan semua. Hektometer, di sini tinggal adikku menteri Yosukie. Yosukie, lama, tak ada yang lain, tapi putritnya masih ada, juga putramu, Yokongcu. Benar, tapi, ah, sudahlah. Kau beristirahat, lama. Biar ku bicarakan ini dengan adikku Yosukie Yonagamuram. Memang tak ada lagi yang dapat diandalkan selain Yosukie. Kakaknya Handawa malah bisa menyalahkannya habis-habisan, semua itu bakal merupakan bumerang baginya. Dan ketika lama itu, pergi dan menteri ini bertemu adiknya, Yosukie, maka adiknya itu pun tak menyambut gembira, selintas bahkan memberi kesan menyalahkan dia. Itulah, kau telah bermain main api, Suheng. Dulu sudah ku beritahu tapi kau berkeras kepala. Sekarang ada kerepotan kau memanggil aku. Bagaimana kalau Suheng Handawa mendengar? Hektometer, tak usah menyalahkan, Suheng. Kalau kau tak mau pergilah. Aku memintamu bukan untuk urusan pribadi, melainkan urusan negara. Benar, tapi ini pun akibat ambisi pribadimu, Suheng. Kau ingin membuat magada besar dengan kere yang tidak benar. Aku bukan tidak mau membantu melainkan mengingatkan perbuatanmu yang telah bermain api. Sudahlah, kau mau membantu atau tidak? Kenapa tidak? Aku warga Magada, Suheng. Sudah menjadi kewajibanku untuk membela dan mempertahankan negara. Tapi harap kau menyadari tindak tandukmu yang keliru. Suheng, kenapa kau merongrong aku dengan kata-kata keras melulu? Tidakkah kau tahu bahwa perjuanganku adalah demi semuanya? Tanpa perkenan Seri Baginda tak mungkin aku melakukan semuanya itu, Suheng. Kalau kau menyalahkan aku maka kau harus menyalahkan Seri Baginda pula. Yosukia diam. Dibalik dan dibentak seperti itu tiba-tiba dia tak dapat menjawab. Memang, Raja Urugata sendiri harus disalahkan kalau dia jujur, tak boleh menyalahkan kakaknya ini karena Raja pun tersangkut. Tapi menyalahkan Raja berarti tidak menghormat. Maka Menteri ini diam dan tidak memojokan lagi. Baiklah, apa yang harus kulakukan, Suheng? Kau minta aku berbuat apa kau sambut musuh di dekat perbatasan? Cegah Wukeng bersama pasukannya. Mendekati, kita. Hektometer, aku sendiri? Tidak, ada Hang Beng Lama, Sute. Lama itu akan membantu dan menyambut musuh. Tapi Hang Beng Lama tak berdaya, apa yang dapat dilakukan lama itu? Seharusnya, kau maju pula, Suheng. Dan kita hadapi musuh habis-habisan. Hektometer, aku akan maju kalau kau tak dapat menghadapi, Sute. Lakukan dulu perintahku dan beritahu kalau musuh terlalu kuat. Yosukie mendongkol. Mentang-mentang sebagai Menteri Pertahanan kakaknya itu main perintah, dia dijadikan ujung tombak sementara kakaknya tetap di meja. Tapi karena kedudukannya kalah tinggi dan harus mengalah maka Menteri ini mengangguk dan bangkit berdiri. Baiklah, aku akan mencoba, Suheng, tapi kalau gagal jangan salahkan aku. Yonaga tertegun. Seng adik pergi dengan kesal, mimik muka yang ditunjukkannya itu jelas baginya. Tapi karena Seng adik sudah menyanggupi dan betapapun ini merupakan peringan maka Seng Menteri lega dan sedikit terhibur, lalu. Memanggil puteranya dan Yokeng diminta bersiap. Pemuda itu mengerutkan alis dan ikut tertegun, betapapun serangan Hu Taijin memang bukan main-main. Musuh membalas dan telah mendekati perbatasan. Dan ketika semuanya diatur dan Magada bersiap menyambut serabuan maka Yosukie menjadi panglima dan berdiri sebagai ujung tombak paling depan. Tapi apa yang terjadi? Yosukie terpukul mundur. Pasukan Hu Keng luar biasa kuatnya, menteri itu pun masih tetap dibantu dua pemuda lihai yang hebat bukan main. Yosukie maak hadapi seorang di antaranya dan Hang Beng lama berhadapan dengan mentari Hu Keng. Untuk kesekian kalinya Hang Beng lama mencaci dan mengutuk, lawan memasang jebakan dan berkali-kali ia nyaris terperangkap. Dan ketika pertempuran menjadi begitu sengit dan Hu Taijin mengeluarkan jaring maka Hang Lem, yang selalu mendampingi ayahnya tapi sial keserimpet kakinya bahkan terjaring dan tertangkap. Hang Beng lama mengamuk. Hu Taijin berkali-kali harus mundur menjauh menghindari amukan itu. Hang Lem berteriak-teriak di dalam jaring, menyuruh ayahnya pergi, jangan sampai mereka berdua tertangkap. Dan ketika malam menjelang tiba dan Hang Beng lama terpaksa menyambar hulan untuk pengganti matanya maka hari itu lama ini bersama Yosukie mandi keringat, basah kuyuk dan Yosukie terhuyung-huyung mundur menjauh. Musuh mendesak dan menteri Hu Keng Tian mendekati kota raja. Menteri ini mengancam agar semuanya menyerah, Yosukie lalu berlindung di balik gunung bersama pasukannya. Dan ketika kekalahan diderita menteri itu dan apa boleh buat Yosukie menghadap kakaknya maka dengan lesu menteri ini melapor. Hang Beng lama benar, di sana ada dua pemuda lihai yang membantu Hu Keng. Kami tak berdaya dan kini berlindung di balik gunung Mingxia. Hektometer, siapa mereka itu? Dan mana Hang Kong Chu? Hang Lem tertangkap, Su Heng. Kini musuh mendapatkan dua anak muda itu, satu, Giam Heng dan lain Hang Kong Chu. Bagaimana anak itu bisa tertangkap? Dengan jaring. Hang Beng lama yang diincar tapi anaknya yang terkena. Kita kalah. Hektometer, Yonaga bersinar-sinar. Dan kau tahu siapa dua anak muda yang lihai itu? Kau tahu siapa mereka? Tidak, mereka menyembunyikan muka, Su Heng. Dan yang hebat adalah seorang di antaranya memiliki W.E. Lyong Sin Kang. Apa? Benar, Su Heng. Dan inilah yang membuat kita kalah. Terus terang aku kewalahan dan agaknya harus kau yang maju sendiri. Yonaga tertegun. Metu yang bersinar-sinar itu tiba-tiba redup. Seng Menteri terhenyak dan tentu saja kaget mendengar laporan adiknya. Tapi menggeram memandang keluar dia mendesis, siapa kiranya dia itu?